Jumlah pelanggar yang mendapatkan surat tilang di tahun 2018 mengalami kenaikan sebanyak 35 persen dibandingkan tahun lalu, yakni 4.636 tilang selama tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 3.000 surat tilang yang dikeluarkan Polres Belitung. Sementara itu, untuk pelanggar yang diberi teguran mengalami penurunan 35 persen, yakni 499 teguran pada tahun 2018 dan 771 teguran pada 2017. Selain itu, jumlah lakalantas di wilayah hukum Polres Belitung selama 2018 pun mengalami kenaikan sekitar 53 persen dibandingkan tahun 2017. Polres Belitung AKBP Yudis Wibisana mengatakan, jumlah lakalantas di Belitung mencapai 30 kasus selama tahun 2018. Sedangkan di tahun 2017 terdapat 14 kasus. Tahun 2018, di mana lakalantas itu berjumlah 30 kejadian, meninggal dunia 25, luka berat 8, dan luka ringan 10 kejadian. Dibandingkan dengan tahun 2017, yaitu ada 14 kejadian, meninggal dunia 14, luka berat 4, luka ringan 10 kejadian. Sementara itu, berbagai upaya juga sudah dilakukan pihak kepolisian agar meminimalisir pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di Belitung. Di antaranya dengan menirikan pos pantau di beberapa titik dan melaksanakan berbagai kegiatan operasi kepolisian, seperti operasi zebra menumbing. Dari Tanjung Pandan, Belitung, Desi Megawati, Mewartakan.